oke guys maaf sekali lagi karena ada kesalahan ini IP nya 9T9T9T1 yang disini 9T9T9.2 nah ternyata memang IP root nya harus 5 kali ya nah disini saya coba saya coba dulu nah jadi kita IP root dulu ke ini router A jadi IP root nya banyak ya 192 08 50.2 0255 255 255 0 ini yang ke atas terus melewati 10t 10t 10.2 oke enter yang berikutnya ke bawah ya saya ganti aja biar cepet langsung 20 yang ke bawah enter terus ke sini ya ke sini nih IP root 9T0 T0 T0 255 T0 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 lewati sama 10t 10t 10t2 nah terus ke sini nih sekarang ke 40 ya IP root 192.8 40.0 255 255 255 0 melewati 9T9.2 enter dan yang bawah ke 30 ya ini ya enter jadi di router A itu mengetikkan 5ip root nah router C juga 5ip root oke kita ke router C kita ke router C kita ke router C kita ke router C kita ke celli nya oke seperti ini maaf kita ke router C nah kita ke IP root sini dulu ya IP root 50.0 255 255 255 0 melewati 999 T1 biar cepet kita ke bawahnya 40 ya eh sorry 20 punggungnya sama terus ke sini sekarang IP root 10t 0t 0 255 000 melewati 9t 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 1 nah terus ke atas IP root 192.8 60t 0 255 255 255 255 0 melewati ini 10t 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 1 nah terus ke bawahnya ya coba 10 oke router A dan router C sudah selesai kita ke router B ada 5ip root tadi ya kalau router B kita lihat ada ada berapa IP root ada berapa IP root IP root kita ke sini dulu ya kita ke sini dulu 192.908 60t 0 255 0 melewati 10t 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 10 nah sekarang kita ke sebelah atas IP root 192.908 40.0 255 255 255 0 999.2 enter nah ini sama cuma saja kita saya di sini sudah selesai kita coba nge-ping dari PCC bismillahirrohmanirrohim enter kalo selesai seringnya RTOnya 3x ya 1 oke hanya satu RTO ternyata dan alhamdulillah sudah connect kita kita coba router dvcd-vcd ke-cd 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 ping 1908 60.1 Alhamdulillah sudah bisa dan ini sudah selesai terima kasih maaf tadi ada kesalahan sedikit dan buat teman-teman pikmi pikmi jember anak D2 jika ada kesulitan bisa melihat tutorial yang ada di sini ya jangan lupa subscribe terima kasih eh selanjutnya kita akan mencoba membuat DHCP di hdhcp pada rute nah ini ini mudah oke guys jangan lupa kunjungi blog saya di www.phc.web.id disini ya nah disini lengkap ada tutorialnya banyak oke guys Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih